oke bun langsung aja ya ini untuk karbohidratnya aku pakai nasi terus untuk protein hewannya pakai telur untuk protein nabati aku pakai tahu ya bun terus yang selanjutnya ini aku pakai bumbu aromatiknya pakai bawang bombay nah untuk sayurannya disini aku pakai 3 sayuran ya yang pertama ada kacang panjang, labu merah, sama brokoli terus yang terakhir pakai butter ya nah untuk proses masaknya kita langsung aja yang pertama ini aku sudah siapin bahan-bahannya tadi ya, sudah aku sebutin tadi, nah selanjutnya aku bakalan kasih ini butternya, oh disini aku pakai butter ancor ya untuk butternya aku pakai yang ube itu unsalted butter jadi gak ada garamnya ya nah lanjut habis ini aku bakal tumis telurnya jadi aku bakalan orak-arik terlebih dahulu gitu nah ini aku masukin bumbu aromatiknya ya bunda ini bumbu aromatiknya aku pakai bawang bombay kalian juga bisa pakai 2 bawang ya bawang merah sama bawang putih juga bisa tapi disini aku pakai bawang bombay aja nah selanjutnya habis ini ini aku tumis-tumis selanjutnya lagi aku bakalan pecahin telur nah disini aku pakai telur itu ya bun pakai telur ayam horan nah jadi bunda bisa pakai telur ayam kampung juga bisa ya ini aku orak-arik habis ini langsung aja aku kasih air secukupnya nah ini tunggu sampai sedikit mendidih ya bun terus semuanya nanti bahan-bahannya tadi ya itu langsung dimasukin nah ini tunggu sampai dia sedikit mendidih gitu nah ini udah mendidih lanjut aja langsung aja aku masukin nasi ini ya nasinya aku pakai karbohidratnya nasi ya terus tahu bun terus habis ini sayurannya aku kasih 3 ya ini aku masukin semuanya nah ini masukin semuanya terus kita aduk deh nah untuk proses masaknya ya bun jadi bisa ditunggu sampai airnya surut jadi udah kalau udah surut kalau dikira bunda belum sesuai teksturnya gitu kayak bubur gitu kalian bisa kasih air lagi ya bun jadi sesuai selera bunda aja gitu nah ini tinggal diaduk-aduk aja nah ini udah aku aduk-aduk ya bun ini udah mulai mengental gitu nah ini tunggu sampai dia bener-bener mengental kayak bubur gitu dan udah airnya tuh udah kayak surut gitu ya bun jadi pokoknya dikira-kira bunda aja sekiranya udah cukup kita langsung aja matikan kompor gitu aja nah ini ini seperti ini ya bun jadi kira-kira seperti ini ini udah bisa kita saring langsung seperti itu ya oke langsung aja bun kita ke proses penyaringan nah oke lanjut ya bun jadi ini proses kita saring jadi proses penyaringannya jadi disini aku pakai saringan aja oh iya bunda jadi bunda juga bisa pakai blender jadi gak perlu disaring juga bisa ya jadi langsung pakai di blender juga bisa tapi kali ini aku pakai saringan aja jadi kita saring aja gitu nah ini kita saring sampai habis nanti ya bun jadi ini yang diambil itu yang bagian bawahnya ya bunda jadi yang halusnya itu kita ambil nah gitu ini langsung aja kita saring sampai dia habis ya bunda nah nah jadi ini bun yang bawahnya jadi kita ambil gitu nah lanjut aja langsung aja ke proses penyaringan lagi jadi sampai selesai gitu ya bun nah ini udah selesai jadi ini tahap aku apa namanya masukin makanannya ke dalam ini container foodnya ya jadi ini nanti aku kasih 3 sendok 3 sendok 3 sendok aja jadi 3 sendok itu sekali makan ya bunda nah ini nanti langsung aku masukin ke dalam freezer nah nah